Hola Mina, di video kali ini kita akan coba bahas Asta vs Yuno, siapa yang akan menang dalam pertarungan one on one atau satu lawan satu. Intro Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang menonton video ini, kami minta dukungannya untuk subscribe channel ini. Karena berdasarkan analisis data ini, banyak viewer kami yang ternyata tidak men-subscribe channel ini. Bagi kami, satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Kami juga akan lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Thank you! Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yuno dan Asta merupakan dua karakter utama dalam serial Black Lover ini. Mereka berdua adalah rival yang memiliki mimpi untuk menjadi kaisar sihir kerajaan Clover. Tapi bagaimana jika mereka diadu langsung? Siapa yang akan menang? Oke, kita akan bahas berdasarkan beberapa kategori. Siapa yang lebih unggul dari kategori itu dan nanti di akhir akan kita simpulkan siapa yang akan menang. Tapi kita akan jelaskan sedikit tentang personal mereka dulu. Asta adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di bawah asuhan sebuah gereja di desa Hage. Setelah ibunya meninggalkannya di depan pintu gereja. Asta memiliki kekuatan anti sihir unik yang dia gunakan untuk menghapus sihir orang lain. Dia memiliki grimoire Clover hitam berdaun lima yang berisi berbagai macam mantra berbasis anti sihir. Yang di dalamnya pun bersemayam seorang iblis yang bernama Libe. Yuno pun mirip dengan Asta. Yuno seorang yatim piatu yang dibesarkan di bawah sebuah gereja di desa Hage. Yuno menggunakan sihir angin untuk menghasilkan dan memanipulasi angin. Silproh angin memilih untuk melayaninya setelah Yuno menemukannya di ruang bawah tanah. Dia memiliki dua grimoire yaitu grimoire Clover berdaun empat yang berisi berbagai macam mantra berbasis angin. Lalu grimoire Speed dengan basis sihir bintang. Berdasarkan kekuatan fisik. Asta memiliki tingkat kekuatan fisik yang gila. Dia bisa melakukan ribuan push up dan mengayunkan pedang berat sendirian berkali-kali. Dia bisa membuat lubang di dinding batu tanpa melukai dirinya sendiri. Dia juga mampu mengayunkan Demon Slayer-nya yang dia rubah menjadi sangat besar. Selain itu Ratu Penyihir meningkatkan kekuatan lengannya menjadi semakin kuat menggunakan sihir darah. Dibandingkan dengan Asta, Yuno jauh tertinggal dalam hal kekuatan fisik. Dia bukan petarung terkuat di medan perang. Dan dia tidak memiliki kekuatan kasar. Meskipun dia menebusnya menggunakan aspek lain. Yuno akan kalah satu lawan satu melawan Asta jika itu hanya berdasarkan kekuatan fisik masing-masing. Dengan demikian dalam kategori ini Asta mengungguli Yuno. Berdasarkan teknik. Asta memiliki berbagai teknik yang terkait dengan antisihir. Seperti Bull Truss, Black Meteorit, Black Hurricane, Demon Slayer Sword, Black Divider. Demon Dweller Sword, Black Slash. Kemudian Demon Slasher Katana, Infinity Slash, Equinox. Dan juga Devil Union Mode yaitu mode fusion Asta dan Libbe. Selain itu Asta bisa menggabungkan antisihir miliknya dengan Mirror Magic untuk menggunakan Mirror Slash dan juga Mirror Meteorit. Dia juga memiliki ki yang memungkinkan dia menggunakan Indra ke-6 dan bereaksi terhadap serangan tak terlihat dari musuh. Sementara itu Yuno juga tidak jauh tertinggal dalam kategori ini. Dia bisa menggunakan dua macam sihir yaitu sihir angin dan juga sihir bintang. Saat menggunakan sihir anginnya, dia bisa menggunakan Towering Tornado, Crescent Kamaitachi, Tornado Feng, Gale White Bow, dan Trident Spell. Selain itu dia menggunakan sihir penciptaannya untuk menghasilkan gerakan yang kuat seperti Sweep White House, Wind Bladesower, dan Heavenly Wind Arc. Selain itu dengan bantuan Silk, dia juga bisa menggunakan Silk Breath, Spirit Dive, Spirit Breath, Hush Dance, Spirit of G-Fire, Spirit of Boreas, Spirit of Euros, dan Liable Tempest. Selain itu saat ini Yuno sudah bisa menggunakan 100% resonansi dengan Silk. Itu artinya dia sudah mencapai tingkat suci yaitu Saint Stage, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan sihir yang bisa memurnikan kebencian. Dengan kata lain bisa menghancurkan iblis. Sedangkan ketika menggunakan sihir bintangnya, Yuno bisa menggunakan Kuartil Skutum, Konjang Sen Kuartil Hasta, dan Kuartil Flagellum. Jadi jika dalam hal teknik, sepertinya Yuno jauh lebih unggul dari Asta. Berdasarkan kecepatan, Asta memiliki kecepatan yang meningkat ketika menggunakan kekuatan Iblis Libe, atau saat dalam bentuk Devil Union Modenya. Dia mampu bergerak dengan kecepatan di atas rata-rata. Ini memberinya mobilitas dan fleksibilitas untuk menyerang musuhnya menggunakan pedangnya dengan kecepatan yang lebih cepat, sehingga membuat mereka tidak bisa menghindari serangan Asta. Tapi saat dalam mode biasa, anti sihir Asta tidak bisa membantu Asta dalam meningkatkan kecepatannya. Yuno pun bisa meningkatkan kecepatannya ketika menggunakan Spirit Dive. Dan ketika dalam mode biasa pun, sihir angin Yuno bisa memanipulasi angin untuk memberikan mobilitas yang luar biasa selama pertempuran. Dia bisa menggunakan angin puyuh untuk mengangkat dan mendorong dirinya sendiri di udara. Ini memberinya keuntungan yang besar dibandingkan Asta, karena dia bisa memodifikasi serangannya dan menemukan berbagai cara untuk lebih meningkatkan kecepatannya. Dengan demikian, Yuno lebih unggul dari Asta berdasarkan kecepatan. Berdasarkan sihir, Asta tidak memiliki mana, dan karena hal itu dia tidak bisa menggunakan sihir apapun. Meskipun ini terasa seperti kelemahan besar, tapi ini justru menjadi kelebihan Asta. Dimana dia memungkinkan untuk menggunakan anti sihir tanpa menerima efek apapun, karena dia tidak memiliki sihir untuk dikuras oleh anti sihir tersebut. Ini juga membuatnya tidak bisa dilacak oleh sensor mana, dan dia kebal terhadap makhluk dari dunia bawah yang menguras energi kehidupan. Di sisi lain, Yuno memiliki kekuatan sihir yang luar biasa sebagai pewarisah tahta kerajaan Spade. Hal ini memungkinkan dia untuk melemparkan dua mantra yang berbeda dalam waktu yang sama dengan mudah. Setelah dirasuki oleh Silp, kekuatan sihirnya semakin meningkat. Ditambah sekarang telah terungkap bahwa sihir angin itu bukan milik Yuno, tapi milik jiwa Elf yang bersemayam di tubuh Yuno. Oleh karena itu, Yuno pun bisa membangkitkan dan menggunakan sihir lain, yaitu sihir originalnya, sihir bintang. Terlepas dari itu semua, meskipun Yuno memiliki sihir yang besar, tapi Asta adalah counter atau serangan balik sihir Yuno. Karena Asta bisa menggunakan anti sihirnya untuk meniadakan sihir angin dan sihir bintang Yuno. Dengan demikian, Asta memiliki keunggulan besar dalam kategori ini dibandingkan dengan Yuno. Berdasarkan pertempuran terakhir, Asta telah menghadapi beberapa musuh yang sangat kuat dalam serial ini, dan juga telah menang melawan mereka. Ketika Darkrai melepaskan salah satu iblis kuno di kerajaan Clover, Asta menggunakan Devil Union Mode dan mengalahkan iblis kuno itu dengan membelahnya menggunakan Demon Slayer-nya. Dia mengalahkan iblis kuno itu tidak lebih dari 1 menit. Setelah itu, Asta pun berhasil mengalahkan 2 iblis tingkat tertinggi sekaligus dalam waktu kurang dari 5 menit menggunakan Devil Union Mode-nya. Iblis itu adalah iblis tertinggi penghuni gerbang pertama pohon klipot, yaitu Lilith dan Nama. Setelah itu, Asta berhasil menebas monster Lucifero dengan Demon Slasher Infinity Slash Equinox-nya. Yuno juga telah melawan beberapa musuh yang tangguh dan berhasil mendominasi mereka. Dia berhadapan langsung dengan Zenon Zogratis dengan Spirit of Boreas-nya, dan berhasil mengalahkannya. Tapi Zenon bangkit, dia melakukan kesepakatan dengan Bilzebub, dan membuat Zenon berubah menjadi iblis dan memiliki jantung iblis. Tapi Yuno pun berhasil mengalahkannya, dia membangkitkan sihir bintang miliknya. Dia pun mencapai Saint Stage, dan mengalahkan Zenon menggunakan Spirit of G-Fire Saint Stage. Setelah itu, Yuno pun berhasil menghancurkan monster Lucifero yang bagian tubuhnya terbelah dan akan menimpa para kesatria sihir. Yuno menghancurkannya menggunakan Spirit of Euros-nya. Dengan demikian, keduanya memiliki pengalaman yang signifikan dalam pertempuran sebelumnya, dan bisa dikatakan setara dalam hal ini. Berdasarkan Roh, Asta terhubung dengan iblis Libe yang memiliki anti-sihir. Dengan Libe, Asta berhasil mempelajari dan menguasai Devil Union Mode. Ini adalah mode Fusion, atau penggabungan Asta dan Libe. Mode ini membuat kekuatan Asta meningkat drastis baik dari segi kecepatan, kekuatan, dan ketahanan fisik. Di sisi lain, Yuno memiliki Roh Angin Silk. Yuno bisa menggunakan sihir Roh Angin untuk membantunya dalam pertempuran. Silk membuat sihir Angin Yuno semakin kuat, yang membuatnya menjadi sosok yang dominan dalam pertempuran. Mereka pun bisa menggunakan Spirit Dive, atau mode Fusion versi mereka. Kekuatan Yuno pun meningkat drastis ketika menggunakan Spirit Dive ini. Tapi dibandingkan dengan Silk, Libe jauh lebih kuat dan berbahaya, karena Libe memiliki anti-sihir yang merupakan counter segala sihir. Pertarungan Asta dan Yuno akan menjadi pertarungan yang menarik dan berlarut-larut. Asta jauh lebih hebat dari Yuno dalam hal kekuatan fisik, sedangkan Yuno lebih kuat dalam hal sihir. Tapi kemampuan anti-sihir Asta membuat segalanya sedikit lebih rumit. Anti-sihir Asta memungkinkan Asta untuk mengalahkan Yuno. Selama pertarungannya satu lawan satu, Asta bisa menyerap sihir angin Yuno dengan Demon Dwellernya. Bahkan ketika Yuno menggunakan mantra kuatnya seperti Mana Zone dan Spirit of Jifier, Spirit of Boreas, dan Spirit of Eurosnya. Asta bisa membuatnya menjadi tidak berdaya dengan menggunakan Devil Union Modenya, dan melenyapkan semua serangan Yuno menggunakan anti-sihirnya. Karena Devil Union Modenya jauh lebih kuat dari mode Spirit Dive Yuno. Pada akhirnya, Yuno memang sangat kuat. Tetapi dia tidak memiliki peluang menang melawan Asta, karena Asta memiliki anti-sihir. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam skenario saat ini, Asta bisa dengan mudah menang melawan Yuno dalam pertempuran satu lawan satu. Tapi jika Yuno bisa mengendalikan dan menangani anti-sihir Asta dengan cara tertentu, Yuno sudah pasti bisa mengalahkan Asta dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa itu. Oke, itulah pembahasan Asta vs Yuno dalam pertarungan one-on-one atau satu lawan satu. Bagaimana menurut kalian? Jika konten seperti ini banyak peminatnya, saya akan buatkan battle versus selanjutnya. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar siapa yang ingin kalian battle selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Lover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.